Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel lapi weekend 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot di indodax mengupas koin-koin atau ke-token yang ada di indodax Oke teman-teman kali ini saya akan membahas mengenai token Titan Swap ya token Titan Swap ini paling sering saya upload ya dari channel saya dulu ya karena apa Titan Swap ini teman-teman merupakan token yang crash 2022 pasca birisnya Bitcoin maka Titan Swap ini ikut biris bahkan crash yang sangat parah dalam waktu berbulan-bulan Titan Swap teman-teman seperti kita kenal ya pada tahun lalu dia bermain di angka 140.000 100.000 bahkan dia harganya di atas 150.000 terus di saat 2022 di awal Januari-an dia masih tinggi sekali ya karena pada waktu itu Bitcoin bulis ya tetapi akhir-akhir sebelum di pertengahan 2022 Titan Swap mengalami crash ya terus harga turun dari harga 20.000-an bermain sehingga bisa terus turun ya pecah di harga 10.000 dan sampai lah sekarang dia mengalami di harga 1162.000 tapi ada keistimewaan dibalik Titan Swap walaupun dia terus terus crash di saat Bitcoin tiga kali anjlok Bitcoin tiga kali hancur lembur biris Titan Swap ikut biris tapi masih tetap tertahan dan dia tetap tertahan tidak pernah menembus terus di garis support pecah di bawah 1.000 rupiah belum pernah dia walaupun Bitcoin dibanting ya menunjukkan Titan ini benar-benar developer masih bekerja keras untuk menahan harganya agar tidak menjadi lebih murah lagi sehingga di harga seribuan dia masih tertahan dia sama kayak koin ABBC ya walaupun dibanting masih tetap tertahan tuh dogecoin sama dogecoin juga berat kalau mau pecah di seribu teman-teman ya karena teman-teman jika berharap dogecoin dapat di bawah 1.000 itu berat Titan Swap juga berat saya sudah lama sekali menanti di harga ngantri di harga 900-950 rupiah Titan tapi sampai sekarang Hai jadi saya pernah dapat di harga 1040-1030 rupiah tapi di bawah 1000 di harga 900 saya ngantri 800 atau saya ngantri 950 saya ngantri nggak pernah dapat sampai sekarang apalagi Bitcoin sudah terenaik boleh saya tambah berat lagi dalamnya mau dapat harga segitu jadi teman-teman tadi Titan teman-teman sudah mulai tadi yang panjang hijau di 1250 ya teman-teman tuh ya Titan ya tuh emang dari kemarin menunjukkan di indikasi akan PAM tapi beginilah Titan teman-teman sekarang ini Titan ini sekarang masih posisinya belum kondusif jadi justru teman-teman pandai-pandai mempahankan momen ya kalau saya saya terus saya scalping ya hasilnya baru saya belikan untuk whole crush dari hasil profit scalping itu karena apa kalau kita menggunakan uang kita walaupun uang dingin whole crush nanti kita nggak setia karena belum tahu kita masa kapan dia pump tinggi ya ya sementara dia selalu pumpnya kecil-kecilan terus justru teman-teman kalau masuk kejar kereta bisa sangkut kalau teman-teman belajarnya all-in tambah lagi ya lebih baik sabar kalau masuk posisi sekarang nggak apa-apa tuh 1156 masuk nih masuk sumpama 1 juta sumpama tapi siapkan amunisi jika dia 1050 ya 10% dia turun serok lagi kalau dibawah seribu nggak dapat saya sudah ngantri dibawah seribu kalau memang dia kebawah seribu saya udah ada dari dulu dapat barangnya nggak dapat sampai sekarang udah 6 bulan bulan lebih ini udah ngantri dibawah seribu ya nggak dapat-dapat jadi dia ada net harga ya batasan support ya yang tidak pernah tembus artinya di 1030-1050 mungkin dapat kalau dia koreksi jadi kalau masuk sekarang sedikit ya siapkan amunisi backup 10% dibawah harga sekarang jika sudah cuan teman-teman yang berharap ingin langsung jadi kayak dulu langsung jadi 100 ribu titan 220 ribu jangan jika sudah depan mata cuan ya ambil dulu amankan koreksi masuk lagi pam sedikit 10-20% take profit lagi kalau berkali-kali udah lima kali kayak gitu 100% kita profit nah 1% profit itu lah belikan titan di harga bawah ketika dia koreksi hold keras mau kapanpun dia pam terserah yang jelas bukan uang kita lagi uang hasil profit itu yang benar teman-teman ya jadi kita nggak menanti-nanti kapan dia pam kapan dia pam dia koreksi sangkut-sangkut juga bukan uang kita lagi sudah uang hasil profit jadi baru jalan kita jadi holder titan sejati itu gitu caranya teman-teman ya jadi fokus dulu dengan scalping untuk mencari modal membeli titan untuk jangka panjang jadi bukan kita scalping itu semata-mata cari cuan jam atau harian untuk kebutuhan hari-hari bukan memang untuk kebutuhan hari-hari juga ada kita harapkan dan juga sebagian itu untuk membeli token itu sendiri untuk beli titan itu sendiri ya untuk di hold keras agar kita menjadi setia nah menghold token titan ini sehingga jika titan ini terbang di harga ribuan persen ya dia kembali seperti dulu dari harga seribu sekarang supama dia balik ke harga 100.000 seperti dulu nah itu baru panen 1 juta bisa jadi 1 miliar teman-teman ya ya 1 juta jadi 100 juta kalau dia jadi 100 ribuan ya gitu ya teman-teman ya semoga cuan yang bermain titan tetap manajemen resiko analisa dulu matang-matang sebelum memutuskan beli crypto ya jangan langsung beli jangan all-in ya butuh teman-teman analisa dulu terlebih dahulu lakukan riset ya matang-matang sebelum memutuskan membeli crypto dan belilah secara bertahap jangan all-in ya jadi teman-teman disclaimer on Dior sampai disini dulu mengenai edukasi titan semoga berfaat dan jangan lupa dibantu sekrepian saya lapi weekend 2023 spot ini ya agar channel ini bisa maju dan bisa berkembang dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari konten saya selanjutnya terima kasih dan saya akhirnya dengan salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh